Intro Welcome back in this PDN di Elenisa Highlight Seri 6 Surabaya Aspak Jakarta berhasil menyambut resili di Malaga di Seri 6 Surabaya dengan kemenangan Pengusul keunggulan atas tuan rumah Celes Nahit Surabaya 53-51 Celes yang awalnya tertinggal di kuartal pertama berbalik unggul di akhir kuartal kedua 25 20 memasuki kuartal ketiga Aspak mulai panas dan kembali memimpin kolean angka 38-35 waktu keempat laga berlangsung ketat neringgal satu bola Celes sejatinya bertulang memaksa dimainkannya overtime namun lep sandi Fabian Shah pada detik-detik terakhir gagal berdua poin Wibuan Penelit Sojati yang memadati di Belarana pun tertentu kesu Penerima gelar MVP musim kemarin Pinggo Regoom memimpin kemenangan Aspak dengan suplai 12 poin dan 5 ribau Kemudian itu memastikan Aspak mengunci posisi kedua kelas menakhir Bimbol San Rastafari Horongbala mengemas total 61 poin hasil dari 28 kemenangan dan 5 kali kalah Geruda Kukar Bandung dan Stadion Jakarta memang sudah sama-sama memastikan tiket lolos playoff Keduanya juga telah menunci posisi kelima dan keenam di kelas mengemas PDN Bion Indonesia 2013-2014 Jawa begitu, keduanya tetap ngotot memburuk kemenangan saat saling mendrok dalam seri terakhir Geruda menutup laga ini dengan kemenangan 57-50 Wenda Bijaya dan kawan-kawan menegaskan keunggulan menjadi 3-0 Dari 3 pertemuan melawan stadium pada musim regular ini Keunggulan Geruda dalam laga ini terbantu oleh penampilan impresif Dua pemainnya yang masuk kandidat kelima most valuable player Candis Tira Pranatio dan Dita Pratama Candis Tira memimpin berolena angka dengan kontribusi 14 poin dan 5 asis Sedangkan Dita mengemas tambahan 10 poin Ari Chandra memanaskan persaingan sengit merebut bulan MVP Pusing 2013-2014 Shooting guard penelitian Jaya Niki Megal Persada Jakarta tampil impresif saat mengantarkan kundulan 67-51 atas JNI PSI Bandung Utama Mendapat pertanyaan tampil dengan minute play 29 menit 13 detik Pemain dengan tinggi 182 cm ini sukses memungkong double-double melalui sumbangan 11 poin dan 11 rebound Konsenisnya Menendrawan juga tampil impresif dalam game ini Koming memimpin dengan donasi 16 poin dan 6 rebound Hang Tua Sumsal Indonesia muda dipaksa bekerja ekstra keras saat menghadiri MSA GMC Jakarta Dengan susah payah, Hang Tua mengakhiri laga ini dengan kundulan tipis 57-65 MSA GMC bermain motot dalam laga ini Tim juru kunci ini termotivasi mencari tambahan kemenangan sebelum menutup musim reguler MSA GMC yang awalnya tertinggal berbalik kumul di kuartal ketiga Masih kuartal terakhir, skor berlangsung ketat hingga akhirnya Hang Tua menutup dengan kundulan 2 poin Agustinus Davasigar atau Agui menjadi bintang kemenangan Hang Tua dengan mengemas 14 poin Itulah tadi Highlights BDNBL Indonesia Seri 6 di Kota Surabaya Jangan lupa saksikan terus update tentang BDNBL Indonesia di www.nblindonesia.com Thanks for watching and see ya!